Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi selamat kembali dan saya ini Ujaya Caya pas hari ini pagi hari ini saya mau mengganti bearing teman-teman ya bearing motor NMAX 155 ini bearing bagian Ayun caranya kita lepas dulu semuanya ya teman-teman dari mulai kenal pot jadi menilai kelompok cover radiator dan juga perangkat-perangkat lainnya seperti ini kali permaster jok teker yang saya coba lepasin semuanya Nah ini setelah terlepas ada murras ini ini juga kita lepas ya roda ukuran 24 setelah terlepas nanti akan terlihat di sini peringnya teman-teman nah ini doglet ya melakukan akan kelihatan keringnya sebenarnya ini mau press pelek namun setelah dilepas ini barangnya seperti ini ya jadi sekalian diganti caranya kita lakukan teman-teman sebelum melepas bearing swing arm NMAX kita lepas dulu kerentilan-kerentilan yang menempel pada swing arm NMAX tersebut teman-teman seperti pelat penahan selang rem kemudian ada kawat penahan rem juga dan kemudian ada semacam kayak tali yaitu yang untuk penahan selang kita lepaskan dari belakang swing arm setelah itu kita lepas tiga buah baut penahan tiga buah baut yang berada pada pelat penahan bearing bearing swing arm motor NMAX tersebut oke setelah itu setelah terlepas semua kita balik swing armnya kita papankan ke kayu kemudian kita cari besi bulat ya besi padat seperti ini misalnya seperti bekas bekas setang shaker ya Nah ini barinya udah oblek kita pukul kita masukkan dan untuk penggantinya ini bearingnya teman-teman 636303 ya Nah ini untuk pelindung double the shank ya teman-teman ada yang pelindung double rubber atau karet yang penting ada pelindungnya seperti ini dua ya teman-teman oke setelah itu kita masukkan ke swing arm dan kita ketok perlahan-lahan menyilang ya seperti ini sampai benar-benar rata ya gunakan bus atau bus kastang piston ini cukup bagus dan jangan sampai kebabelasan ya karena di bawah situ ada penahan bearing Oke setelah itu kita pasang kembali plat penahan bearing 6303 ini ya teman-teman seperti ini kita pasang kembali baut-bautnya ini karena saya mau mengepress pelek jadi tidak saya pasang ke motor ya intinya cara mengganti bearing swing arm motor n-wax seperti ini teman-teman kemudian kita ketatkan kedua baut dulu dan yang satu belakangan ya karena ada kawat yang untuk mengikat selang rem ya Nah seperti ini ini ya selang rem ini seperti itu ya teman-teman